bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar kelas 11 miya kelas 11 ii 1 dan kelas 11 ii 2 semoga dalam keadaan sehat dan terlindungi dari covid tetap semangat ya nak pijaja dirumah hari ini ibu akan membahas mengenai sejarah Indonesia pada materi kekuasaan Jepang di Indonesia sebelum kita mulai belajar alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dan jangan lupa doakan bapak ibu guru serta diri kamu sendiri dan keluarga agar terhindar dari covid 19 oke kita mulai ya bismillah ini adalah materi lisan 1 dan lisan 2 ada satu kelas yang sudah ibu jelaskan tapi ibu akan mengulang kembali materinya agar kita sama-sama mengingat dan mudah untuk melaksanakan PTS yang sebentar lagi akan kita hadapi bersama pertama adalah kekuasaan Jepang di Indonesia kekuasaan Jepang di Indonesia yang pertama adalah masuknya Jepang pada tahun 1942 Jepang masuk ke Indonesia setelah itu Tarakan dan Balikpapan dikuasai nah pada tanggal 1 Maret 1942 letman general Hitoshi Itamura mendapatkan pasukannya di Teluk Banten Eretan dan Kragan nah soal nomor 1 kita masuk ke soal nomor 1 ya Teluk Banten, Eretan dan Kragan termasuk dalam wilayah mana misalnya gini contoh Tanjung Priuk masuk dalam kategori DKI Jakarta, Jakarta Utara dan DKI Jakarta. Jadi Teluk Bantan ini terdapat di kota mana dan provinsi apa. Begitu pula dengan eretan dan kerajaan. Kita melanjutkan ke sambutan bangsa Indonesia terhadap Jepang. Yang pertama adalah propaganda saudara tua. Jadi ketika masa kolonial, para bangsa Eropa menjajah Indonesia kan ditolak sama Indonesia. Tapi ketika Jepang datang ke Indonesia, Indonesia berharap bahwa Jepang adalah orang Asia yang akan berusaha memerdekatkan Indonesia. Nah Jepang membawa propaganda, membawa semboyan, membawa liel-liel kalau kata kita. Yaitu bahwa Jepang itu adalah saudara tua, jadi kayak abangnya kita. Jadi dalam otak bangsa Indonesia pada zaman itu, pada pemikirannya adalah bahwa bangsa Jepang akan melindungi dan akan memerdekatkan Indonesia. Kemudian yang kedua adalah bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi. Kalau kamu mengingat bahwa ketika bangsa kolonial menjajah Indonesia, yaitu Eropa, Inggris, Belanda, Portugis, dan Spanyol menjajah Indonesia. Orang Indonesia tidak dibolehkan berbahasa Indonesia. Nah para pejuang pada saat itu menggunakan bahasa Indonesia agar ketika lagi rapat, jadi ketika para sekutu mencari tahu mengenai apa sih isi dari rapat hari ini, tidak ketahuan. Karena pakai bahasa Indonesia. Tapi ketika pada zaman Jepang datang ke Indonesia, para jenderal dan orang-orang Jepangnya bisa bahasa Indonesia. Dan bahasa Indonesia dijadikan bahasa resmi. Kemudian yang ketiga adalah merekrut orang Indonesia dalam 3A. Ingat 3A, Nipon Cahaya Asia, kemudian Nipon Pemimpin Asia, dan Nipon Pelindung Asia. Nah untuk mempropagandakan ini ke semua orang, menyebarkan slogan ini, maka dibutuhkanlah orang Indonesia. Kayak gini deh, dalam satu masyarakat kita, sekitar itu kan pasti ada Pak RW, ada Pak RT, dan ada kader. Nah kader ini yang bertugas dari Jumantik, Dasabisma, dan selebihnya. Nah orang Jepang pada saat itu merekrut orang Indonesia untuk memberitahu, eh Jepang itu punya kegiatan ini aja loh. Jadi kita bisa tahu apa aja. Kemudian NIPA dibiarkan berdiri untuk menarik simpati para pemeluk agama Islam yang taat, agar mau tunduk terhadap Jepang. Kemudian bendera Indonesia disandingkan dengan Hinomaru, yaitu bendera Jepang. Jadi kalau ketika zaman kolonial kan tidak boleh menggibarkan bendera Indonesia, maaf. Tapi ketika pada masa pendudukan Jepang, penjajahan Jepang di Indonesia, justru Jepang membolehkan Indonesia menggibarkan bendera. Nah kemudian yang keempat, yang selanjutnya adalah, besi tua dikumpulkan. Nah kita masuk ke materi soal nomor dua. Soal nomor dua adalah, apakah yang menjadi alasan Jepang membuat orang Indonesia mengumpulkan besi tua? Jadi kira-kira besi tua ini dikumpulkan untuk apa sih? Untuk sementara, kita hanya membahas materi mengenai lisan satu dan lisan dua. Nanti akan dijelaskan pada video selanjutnya, untuk materi selanjutnya. Semoga covid segera berakhir, jadi kita bisa bergata muka kembali. Kemudian tetap sehat dan tetap mengenakan masker ketika keluar rumah, kita menutup. Oh maaf, nanti jangan lupa absen di komentar, tuliskan nama, kemudian kelaras. Dan jangan lupa di subscribe, karena pada semester satu banyak yang subscribe. Oke, karena ibu kan menggunakan channel Youtube ini untuk terus mengapel video. Kita membaca handalah, Alhamdulillahirrahmanirrahim, kemudian membaca doanglah beratul majelis. Subhanaka Allah memuafihan dikab. Asyadu Allah, ilaha ila angta, astagfirullah wa atuhu ilaihi. Untuk bapak ibu guru yang mengampung mata pelajaran sejarah Indonesia, mohon arahannya apabila ada pengaparan saya yang kurang baik atau salah, mohon diarahkan. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.